Halo football lovers, kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menunjukkan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Penyarang Napoli, Victor Rossi Man dilaporkan mencari kelebaru musim panas ini. Namun bermain di Liga Champions tetap menjadi tujuan utama sang striker. Tetapi laporan terbaru Football Italia menyebut bahwa Victor Rossi Man telah memutuskan untuk bertahan di Napoli untuk musim 2022-2023. Rossi Man belum mendengarkan tawaran dari Newcastle United dan Arsenal yang mencoba mengontrak striker di jendela transfer musim dingin lalu. Dikutip Football Italia, Chelsea ingin sepenuhnya menyelesaikan kembalinya Romelu Lukaku ke Inter Milan sehingga mereka dapat fokus untuk mengontrak pemain depan Everton, Ricard Lissan. Ricard Lissan saat ini berada di puncak daftar pengganti Lukaku di Chelsea. The Blues berharap untuk memasukkan talenta muda Connor Gallagher dan Billy Gilmer dalam kesepakatan untuk menurunkan biaya harga sang pemain. Juventus masih menjadi yang terdepan untuk mendapatkan Andrea Gambiasso dari Genoa meski kini disaingi oleh sesama klub Liga Italia Inter Milan. Dikutip dari Football Italia, pakar transfer Italia Alfredo Pedulla melaporkan Inter kembali ke persaingan setelah mereka melakukan pertemuan dengan agen dari Gambiasso. Namun Juventus tetap difavoritkan untuk merampungkan transfer Gambiasso pada akhir pekan ini dengan biaya transfer sebesar 3 juta euro atau sekitar 46 miliar rupiah ditambah Bekeradu Dragosin dan gelandang Michel Basseggio. Jawara bertahan Liga Italia AC Milan secara serius berpikir untuk memboyong veteran Lazio Francesco Acerbi dan mereka sudah memulai pembicaraan dengan agen sang pemain. Bekeradu Italia berusia 34 tahun itu mengajukan permintaan transfer di akhir musim setelah menjalani musim yang sulit, di mana Acerbi berselisih dengan para penggemar setelah perayaan yang salah arah pada bulan Desember tahun kemarin. Surat kabar Inggris mengabarkan bahwa Liverpool sedang mempertimbangkan untuk melepas bintang Mesir Mohamed Salah. Liverpool mengizinkan kepergian Mohamed Salah musim panas ini jika ia menerima tawaran sebesar 60 juta pounds. Real Madrid yang telah mendengar kabar itu dikabarkan tengah bersiap untuk mengincar Salah. Real Madrid saat ini hanya mengandalkan Karim Benzema sebagai bomber. Meski Salah bukan penyerang tengah, namun Salah bisa jadi opsi setelah gagal mendapatkan Kylian Mbappe musim ini. Barcelona optimistis Ousmane Dembele akan bertahan dan menandatangani kontrak baru bersama Blaugrana pada musim panas ini. Kontrak pemain asal Pracis itu tercatat akan berakhir pada akhir bulan ini. Barcelona tidak akan mengubah tawaran yang telah mereka layangkan sejak Desember tahun lalu. Jika Dembele ingin terus bertahan di Camp Nou, ia harus mengesampingkan ego dan menerima penawaran tersebut. Penyerang asal Portugal, Hoao, Felix kesulitan menunjukkan performa konsisten semenjak ditebus Atletico Madrid dari Benfica dengan banderol 127 juta euro pada 2019 lalu. Felix hanya mampu mencetak 29 gol dan 15 asis dari 110 penampilannya di semua kompetisi. Catatan tersebut tidak membuat Felix patah arang. Dilansir gol, ia memastikan bakal tetap membela Panji Los Rojblancos pada musim 2022-2023 mendatang dan belum berniat berganti klub. Liverpool yakin berada di posisi terdepan untuk mendatangkan pemain Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Dikutip dari Sportbible, The Reds berencana mengontrak sang gelandang pada musim depan. Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, merupakan pengagum Bellingham. Klopp menjadikan ex-Birmingham City itu sebagai target utamanya. The Reds percaya diri dapat mendatangkan Bellingham sebab pesaing mereka Manchester City sudah mendapatkan Calvin Phillips. Mantan pemain timnas Argentina, Gonzalo Higuain, bicara soal momen dirinya batal ke Arsenal karena disebut kemahalan. Kisah yang dibicarakan Higuain merujuk pada musim panas 2013. Dia dijual Real Madrid ke Napoli setelah bersama selama 6,5 tahun. Napoli saat itu bersaing dengan Arsenal yang jika dilihat secara gengsi, lebih baik Higuain hijrah ke Emirates. The Gunners akhirnya mundur dalam perburuan karena merasa Higuain terlalu mahal yakni 40 juta euro. Namun demikian, Arsenal justru kemudian mendapat mesut Ozil yang seharga 50 juta euro dan hal itu yang bikin Higuain tertawa. Cristiano Ronaldo resmi menjualin kerjasama dengan Binance untuk mempromosikan Non-Fungible Token atau NFT. Binance dan Ronaldo menyepakati kontrak multitahun. Dalam kesepakatannya, keduanya akan membuat koleksi NFT untuk dijual di Binance. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan pengalaman unik bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Rencananya koleksi pertama akan dirilis tahun ini. Upaya ini dilakukan di tengah meredupnya pasar kripto. Dalam waktu dekat, Divock Origi akan melakukan perjalanan ke Italia untuk melakukan tes medis di klinik kesehatan milik AC Milan. Menurut Fabrizio Romano, Origi akan terbang ke Milan untuk merampungkan tes medis dan menandatangani kontrak dengan Rossoneri. Ia bergabung ke Milan dengan status bebas transfer setelah melewati musim-musim yang hebat bersama Liverpool. Arsenal dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan Manchester City terkait transfer Gabriel Yasus. Dilansir di Athletic, Yasus sudah menyepakati kontrak berdurasi 5 tahun bersama Arsenal. Gabchas dilepas CD dengan banderol 45 juta euro atau setara dengan 704 miliar rupiah. Dan ia akan mereuni dengan mantan asisten pelatih CD, Mikkel Arteta. Dan Fabrizio Romano pun sudah bersabda, here we go untuk saga transfer ini. Usai menjuarai Liga Champions dengan penampilan performa yang sangat luar biasa, Tibu Courtois tampaknya memberikan apresiasi yang cukup unik untuk performa apiknya itu. Dilansir AS, Courtois merayakan peran heroiknya itu dengan sebuah tato di tangganya. Tato itu memiliki desain dengan gambar gawang yang tertutup tembok dan berinisalkan TC sesuai dengan namanya. Manchester United tampaknya yakin bahwa mereka akan mempertahankan sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Meski banyak gosip yang beredar bahwa sang pemain ingin hengkang musim ini. Dilansir Bleacher Report, United telah memberitahu Ronaldo bahwa sang pemain tak masuk dalam daftar jual klub musim panas ini. Karena manajer baru mereka, Eric Ten Hag, akan mengandalkan Ronaldo di tim utama musim depan. Dalam saga transfer, Frankie De Jong yang tak kunjung rampung. Barcelona sempat menawarkan kesepakatan dengan memasukkan nama Harry Maguire untuk memperlancar transfer De Jong ke Manchester United. Namun, dilansir Sky Sport, United menolak mentah-mentah kesempatan itu. Mereka rela mengeluarkan tambahan uang daripada melepas Maguire ke Barcelona. Daripada memasukkan nama Maguire dalam kesepakatan Frankie De Jong, Manchester United memilih menaikkan tawarannya kepada Barca. Dilansir Football Espana, United dan Barca telah menyepakati angka untuk pemain Belanda tersebut. Setelah tawaran pertama sebesar 53 juta pounds atau sekitar 964 miliar rupiah ditolak, kini mereka sepakat di angka 69 juta pounds atau setara dengan 1,2 triliun rupiah untuk transfer De Jong. Kesepakatan akan rampung dalam beberapa hari ke depan. Hubungan Neymar dan Nasir Al-Helaifi kembali memanas. Hal itu disebabkan ucapan Nasir kepada media Leperisien membuat Neymar tersinggung. Dilansir Marka, Nasir tak puas dengan performa timnya musim lalu. Ia ingin pemainnya tampil lebih baik musim depan. Itu menyinggung Neymar yang memang tak menampilkan performa apik. Ia hanya mencetak 13 gol dari 28 pertandingan. Merasa tak dihargai, sang pemain pun kini mempertimbangkan untuk pergi dari PSG. Dan ia tak akan menolak apabila klub ingin menjualnya. Ander Herrera pasang badan ketika ditanya soal performa Messi yang menurun bersama PSG. Dilansir Mirror, ia berkata bahwa ekspektasi fans terlalu tinggi. Mereka meminta 50 gol per musim seperti di masa kejayaannya. Jika itu tak tercapai, fans akan membicarakan Messi. Tapi ia masih menjadi pemegang rekor di Ligue 1. Sepakannya 10 kali membentur tiang. Jika semua itu menjadi gol musim lalu, menjadi musim yang luar biasa bagi Messi. Entah memuji atau bercanda, membentur tiang bukanlah sebuah pencapaian. Dilansir dari Football Italia, Juventus tengah merampungkan beberapa poin untuk merampungkan transfer Angel Di Maria. Sang pemain sepakat dengan kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Di Juventus, ia akan mendapatkan gaji sebesar 7 juta euro atau setara dengan 109 miliar rupiah per musim dia. Pihak Juventus pun akan menjadwalkan tes medis dalam waktu dekat. Barcelona akan menjual beberapa pemain untuk menyeimbangkan finansial mereka. Samuel Umtiti jadi salah satu pemain yang tersingkir musim ini. Sejauh ini, Lyon masih jadi yang terdepan untuk mendapatkan jasa sang pemain. Namun, dilansir Food Mercato, Barcelona juga mempertimbangkan klub lain seperti O.G. Sinis dan Girona yang juga berminat pada Umtiti. Mendatangkan Gareth Bale membuat Los Angeles FC harus membayar sejumlah uang kepada Inter Miami. Dilansir AS, hal itu terjadi karena sebelum direkrut LAFC, Gareth Bale sudah masuk daftar discovery list atau daftar calon pemain milik Inter Miami. Ini adalah peraturan yang dimiliki oleh MLS. Karena LAFC melanggar, mereka harus membayar kompensasi sebesar 50 ribu dolar sebelum Bale melakukan debutnya di MLS. Robert Lewandowski sepertinya memiliki misi pribadi apabila ia bergabung dengan Barcelona musim depan. Dilansir 90 Min, motivasi Lewandowski ingin bergabung dengan Barcelona adalah ia ingin menjadi wajah baru di proyek pembangunan kembali klub tersebut. Ia ingin membantu mengembalikan kejayaan Barcelona. Seperti sedia kalah dan menunjukkan kepada klub-klub Eropa lain bagaimana Barcelona yang sesungguhnya. Setelah memutuskan untuk berpisah dengan Real Madrid, Marcelo masih ingin bermain di sepak bola Eropa. Ia bahkan menolak kesempatan bermain di MLS demi tetap bisa bermain di Eropa. Dilansir Football Espana, Marcelo menolak tawaran Los Angeles FC agar tetap bisa bermain di level Eropa. Ia memprioritaskan untuk tetap bermain di Spanyol dan sejauh ini Ragyo Falecano dan Real Valladolid. Jadi klub Spanyol yang berminat mendatang kagak. Fulham berencana untuk mendatang gelandang Manchester United, Andreas Pereira untuk memperkuat lini tengah musim depan. Menurut Fabrizio Romano, Fulham sudah menyiapkan tawaran sebesar 10 juta euro plus bonus untuk Pereira. United tampaknya tak akan menolaknya, namun mereka masih menunggu keputusan sang pemain akhir pekan ini. Dengan semakin besar kemungkinan Milan skriniar hengkang dari Inter, mereka bergerak cepat untuk mencari penggantinya. Di lansir Get Football News Itali, Inter Milan menunjuk Nikola Milankovic untuk menggantikan skriniar. Fiorentina belum menerima tawaran apapun, namun Inter dikabarkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan agen sang pemain. Milankovic akan menerima gaji sebesar 2 juta euro atau 31 miliar rupiah per musim apabila bergabung dengan Inter. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!